Nah saat ini kita bersama Mbah Situ Mbah? Mbah Manis Mbah Manis Suparno Mbah Situ Mbah Manis Mbah Suparno ini pemilik rumah ini Di rumah ini masih terkesan sangat jadul sekali Karena di dinding-dindingnya Itu masih tertempel poster-poster artis zaman dulu Juga Mbah Manis ini mempunyai koleksi benda-benda zaman dulu Nah kita review untuk isi rumahnya Halo Sobat Jadul Kali ini kita akan mengunjungi sebuah rumah Berdinding kayu beralaskan tanah Yang merupakan rumah khas perdesaan Kita juga akan melihat benda-benda jadul Kepunyaan sang pemilik rumah Rumah kayu di desa biasanya memiliki ciri khas tiga buah pintu di depan Yakni pintu di sebelah kiri pintu utama Lalu pintu masuk utama Dan pintu kanan di sebelahnya Ketiga pintu ini biasanya semua dibuka ketika sang pemilik rumah memiliki hajat Misalnya ketika acara selamatan dengan mengundang para tetangga Namun sehari-hari yang dibuka adalah pintu utama tengah saja Yuk kita masuk Niki yang menempeli Niki Sinten mbak Aku Nek 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 Angsal Niki artis-artis Gambar sini Segini pundi gambar Kepun ini saya juga dari caruban ini apa mba? yang dibat-bat ini? yang lainnya mba kamu di sini buatan Pak Parno juga ada apa namanya ini skrut kesan jadul ada kayu semua jadi begitu kita masuk rumah ini itu pasti di sebelah sininya ada kamar di sebelah sananya juga ada kamar ya kemudian yang Mbak Manez ini punya koleksi rantang-rantang-rantang jaman dulu nah ini iya nih Mbak Manez ini ini kira-kira yang kudibah tumpah sih? tidak ada di tempat, Mbak kerja memang ngepenang nah aku sih tidak ada di tempat, tidak ada duit aku meridit-ridit, banyak ruput, aku punya duit-duit enggak anakku seneng kawin, gandewesi gandewesi kalau kita, oh kak kena dibuka Mbak Mbak Mbak? oh sudah dikunci jadi ini jaman dulu rantang-rantang jaman dulu hasil nabungnya Mbak Manez mau utang, utang tapi di kredit, ini juga, ini namilnya apa Mbak Mbak? oh iya, baskom kecil nah ini, kemudian ceteng-ceteng, kursi, kursinya juga, anyaman plastik ini juga jaman dulu ini ini dambungnya Mbak Mbak, kursi ini? iya Mbak Amu, lada-lada yang pernah dikunci, nggak ingin ini cukup tukangnya dambungnya mbak Mbak? dambungnya nge-nge-nge? oh buatannya Pak Parno ini, dulu dianyam sendiri d.c. nganam ginye dengan? iya, ini bakul tas, bakul cumbu, ya mbak seng, pasiun diter-iter, nol, kalau dikunci, saya sudah tahu itu, saya juga pernah ada istirahat Oh, mbak ya istirahat iya Mbah Parno merupakan suami dari Mbah Manis juga memiliki sepeda motor Yamaha Alfa Sepeda ini kondisinya masih cukup bagus Onderdale-nya juga masih terpasang komplit Sepeda ini waktu jaman dulu sudah benar-benar idola anak muda pada masanya Selain sepeda motor, sepeda ontel merk unik juga masih sangat bagus dengan lampu dan pompa ban sepeda yang masih terpasang juga Aneka perabot seperti cangkir jadul, teko yang orang sini menyebutnya porong bermotif jadul tersimpan dengan baik Gelas-gelas kaca jadul dan seabrek benda-benda dapur lainnya Terima kasih telah menonton sama anu ngunjuk wedang ya Mbak Biasanya ngunjuk wedang teko ini semuanya dikunci dawong ada mulih-mahe nih saking kunti bah Oh Jakarta ngomong papa papa kuih jadi nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge PASIUN ini pasti di Jakarta? tidak, dikali kami tidak ada yang terlalu cili ini seperti bayu ada apa mbak? tidak, tidak tahu tidak ada perhiasan tidak ada perhiasan oh, ada pajangan berarti mereka pernah di dame? tidak apa, saya tidak ini tutup kendih? tidak, saya itu kendih ini, kendih ini ini tutup kendih tutup kendih ini maksudnya tutup kendih ini kendihnya maksudnya digunakan untuk nutup dari atas ini nah, gitu tutup kendih ini ini tutupnya masukkan lubang sini ini tutup kendih ini koleksinya pusatannya Mbah Manis dan Pak Parno nah, tersimpan dengan baik di lemar ini dibungkus kain mori kain putih kain putih teris ya Mbah Hedo teris kita tidak usah diambil tidak usah dibuka ampun kain karena ya untuk menghormati lah itu sesuatu yang harus dijaga nah ini ini kebetulan saya juga mau menghibur Mbah Manis nah tembakan Mbah kita diajak Mbah Manis untuk melihat sumur jadulnya yang berada di rumah samping belakang kain ini bau juga wujud-wujudan banget aja buah rakyat cukup Oh jangan dulu juga sumurnya dari sini ya Mbak ini masih keluar airnya Oh iya enggak ngerak Oh iya enggak ngecik kuat tuh bah ngerak wah ini ini banyak ngerak sendiri tiba-tiba masih kuat iji nampu nampak eh koneknya walaupun ini ini taruh ngebut ngerak aku ngodik kamu kita buku Oh ngeri soh mijeti bareng Mbak dia bion pijet ngalah ngalah terus berat loro ini ditutupi Oh biasanya di tutup Oh ditutup ini supaya Tegose nggak masuk yang mendil ini pucur untuk keluar air kan saya berkelas, saya berkelas dan saya tidak tahu seperti apa-apa kalau saya bekerja itu, saya berkota itu, saya berkota itu yang saya buat Ini mbak ini juga masih punya koleksi amben besi, tempat tidur terbuat dari besi. Mbak Manis sebenarnya pernah memiliki beberapa dendang atau alat memasak dari tembaga buatan zaman dulu, namun sudah dijualnya. Nah, kini perabot yang masih tersisa seperti panci dan tempat tidur yang terbuat dari besi. Nah, demikian tadi kita sudah diajak keliling di rumahnya Mbak Manis, yang termasuk rumah jadul, rumah lama, rumah yang ada di desa. Dan kita sudah dikasih tahu tadi koleksinya Mbak Manis dan Pak Parno, ada rantang jadul, ada kursi anyaman jadul, juga punya koleksi motor alfa. Motor alfa. Nah, juga gentong-gentong lawas, Mbak Manis tadi juga masih bisa ngerek sumurnya yang ada di dalam rumah. Dan semoga saja Mbak Manis dan Pak Parno ini kita doakan bersama-sama tetap sehat selalu ya Mbak Manis. Alhamdulillah, Mbak Manis. Demikian untuk edisi jadul, jangan lupa klik like and subscribe-nya. Kita jumpa lagi di episode yang tak kalah menarik lagi. Edisi jadul, zaman dulu menolak, lupa. Tuno. Sampai jumpa lagi.